Oke guys, sekarang kita sudah sampai nih Ini mau memasuki kawasan The Pearl Kawasan salah satu tempat tinggal elite lah di kata Kita nggak se-elite dulu sih kayaknya Kalau kita ngomongin harga ya guys Karena harganya sekarang Kalau bisa dilihat kita Hampir seharga yang di luar daerah sini Ini tuh kayak pulau buatan Atau pulau tambahan atau buatan Jadi dibikin lingkaran gitu Dan di pinggir-pinggirnya itu apartemen semua itu bukan kantor guys Apartemen semua Yang di atas Yang di bawahnya itu disimpen tempat-tempat makanan Ada restoran-restoran Restoran Terus Itu ada marina juga Jadi tempat taruh perahu Ada dealer mobil juga nih Gak usah ada dealer mobil Ferrari Di rumah Kita nggak akan kesana Kita nggak akan kesana Kayaknya Ada sedikit Ada sedikit Ada sedikit Ada sedikit Ada sedikit Sekarang lah kita mau lihat daerah Kayak apa ya Food festivalnya lah Kalau ini kan di bawah ini restoran Dan fine-dine-in lah rata-rata Kalau yang disini tuh sekumpulan tuh Itu restoran biasa Gak terlalu Yang kiri disebut Kanat Cartier Jadi kayak di sungai-sungai gitu Dibikin sungai buatan gitu guys Kayak di Italia Kayak di apa? Venice Yang kanannya apartemen tinggi-tinggi Di bawahnya itu restoran Dan tempat Naroya Carang-orang Yang banyak duit Pantai juga ada Jadi dia ada dua lingkaran Ini lingkaran satu Porto Arabia Yang udah lama lah gitu Satu lagi Disana Viva Baharia Ada satu lingkaran lagi Nah yang depan tuh Yang bangunannya warna putih tuh Belum terlalu lama Itu daerah Viva Baharia Kalau disana Itu bukan tempat naro kapal Tapi jadi pantai guys Jadi Dari apartemen Turun ke bawah Punya Kayak Private beach lah ya Harganya sendiri Itu Starting Kalau yang studio Pan furnished tuh 5.000 bisa guys 5.000 rial Sekitaran 20 juta 1 BHK 2 BHK 3 BHK Oke Itu tergantung nanti Apa Ada furnishnya enggak Atau Ada balkoninya enggak Itu Naik ke Sekitaran Perbulan tuh 7.000 8.000 8.000 Tapi belum sama Listrik sama air guys Karena listrik sama air beda lagi Jadi Jadi total total Mungkin 9.000 Kalau yang 2 BHK Atau 1 BHK Disini Tapi ada free nya juga Biasanya dia free 1 bulan Atau free 2 bulan Gitu guys Jadi Enggak 9.000 pas dia Harganya Jadi turun lagi tuh Kalau per 1 tahun No yang sebelah kiri ini Kita udah masuk ke daerah 4 ngumpul , yang sebelah kanan Cepet 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 Papus mask Cadaten Mungkin � Mungkin Enggak Enggak Papa effet Itu Saat iya no phone during driving ya kak ya oke guys sekarang kita coba masuk lagi ini kita mau liatin dulu muter-muter situ kak ini karena muter lagi ini harusnya dari depan sana ini enaknya buat jalan-jalan ya guys suasananya enggak kayak di Middle East enak kan kayak di Eropa gitu lah Eropa ini tempat mainan nih teman bermain kecil ada robot dan nandos robot ya kok ternyata bisa ya di pinggirannya bisa parkir kan waktu itu sempat enggak boleh enggak boleh aja ya pas dulu lagi hari apa ya enggak boleh pas hari ramadhan malam-malam kalau masalah ya eh malam minggu malam minggu itu enggak boleh enggak boleh biar enggak macet karena kan suka pada muter-muter doang macet gitu tuh lumayan seru kan guys biasanya kita jalan-jalan sini nih jalan kaki putar-putar cari makanan di tengah-tengah situ ada buat anak-anak main air itu anak-anak main air situ mau di situ enggak enggak ayah mau ayah mau main air di situ tapi kalau parkirnya boleh di sini enggak apa-apa enggak apa enak buat JJS ni jalan-jalan sore bersama ayah Coklat-coklat itu Iya ada fontain ya Lord of the wings Di rumah Ya segini aja guys Jalan-jalannya Bagaimana lagi Jadi yang mau disini Buat anak-anak Itu tuh paling disitu tuh anak-anak Kita mau turun dulu sebentar Ada taman kecil Biar si Ayana nih bisa main situ ya Udah Udah mainnya udah Udah mainnya udah 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 di Pearl ya The Pearl bagian Sisi Tempat Nongki-nongkinya Udah sore juga nih Kayaknya Lumayan Tadi ketiga lokasi itu Biarpun enggak detail ya guys Cuman lihat-lihat aja Di depan Yang penting Bisa berbagi lah Nah ini Daerah Hype di Qatar nih Nanti mungkin di vlog berikutnya Bisa Satu-satu Lebih detail Masuk ke dalamnya Ada apa aja Kalau kalian suka Tolong komen Di bawah Yang mana nih Yang mau duluan Dibikin vlognya Dengan details Mau yang mana gitu guys Okay Okay So Gimana nih Menjadi kabar apa dekat Hah Papa Mama dihidang gak Tapi itu enak-enak boleh masuk Mungkin nanti diusir lagi Oke guys Sekian saja Perjalanan hari ini Oke guys Jadi Segitu aja Video Atau vlog hari ini ya guys Tadi kita udah Ketiga lokasi Tiga lokasi itu Tadi yang pertama Kita ke Lusail Tempat makanannya Calon kantor tank baru Yang kedua Tadi ke Katara Tempat wisata juga Di Katar Dan yang ketiga nih The Pearl Katar Ini tempat Nongki-nongkinya ya guys Di vlog berikutnya Mungkin kita bisa Lebih detail Ke Daerahnya Masing-masing Tadi ya turun Gitu kan Kita explore satu-satu Makanya jangan lupa Subscribe Dan like ya guys Kalau kalian suka Mau yang mana dulu Comment lah Di bawah Yang mana dulu Yang mau kita bikin videonya Yang lebih detail Sebenernya gak Cuman tiga itu aja Di Katar nih Ada Suk Wakif Dia lebih tradisional Pasar tradisional Tapi bagus Rapi Kesilan Gurun Pasir Kornis Katar National Museum Museum Islamic Art Masih banyak sih Cuman ini Tiga tadi aja ya Nanti Mungkin kita bisa Menjelajah Lebih banyak lagi Makanya Jangan lupa Like and subscribe Ya gak kak Dadah dulu dong kakak Dadah Asenio Asenio dadah dulu dong Dadah Like gitu gimana Like kak Like Subscribe Subscribe Bye 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 You